Kalau mau dapat keadilan, hubungin dua orang, Hotman Paris dan Sahroni. Senayan itu, kalau disebutkan gitu, efektif? Efektif. Kan Anda akan capek sekali kalau cara bekerjanya begini gitu. Sekeras apa sih sebenarnya prio? Mafia di situ, copet, maling, rampok semua di situ. Tadi udah bilang ada invisible hand di KPK. Bisa saja. Sahroni, si paling sultan. Tapi kalau ngomong soal KPK agak pelan-pelan kita nih ya. KPK-nya potensial dipergunakan oleh penguasa untuk memukul lawan politik. Apa dipertahankan sampai saat ini? Bukar Rina ini sekarang. Jadi mereka datang melaporkan apa yang mereka lakukan untuk menutupi apa yang mereka tidak lakukan. Ini Menteri Pendidikan kita kan begini-gini aja nih. Bahkan peta jalan pendidikan belum ada kan. Tapi kok nggak pernah bisa di reshuffle ya? Iya. Menteri Pendidikannya juga harus disentil karena mereka menganggap ini hal biasa. Karena Menterinya belum pernah jadi orang bawah. Dan nggak pernah gede di Republik ini. Kenapa orang sekarang itu ada yang takut mendengar kata perubahan? Dua pasangan yang didaftarkan kan udah bisa kebayang tuh. Tapi kalau dua putaran saya pastikan bisa masuk. Nah itu ya. Nah ini. Q&A Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Johana Margareta. Dan panelis kita hari ini. F&D Gazali Maman Suherman Rai Rangkuti Intan Saumadina Gian Luigi Halo apa kabar pemirsa? Semoga semangat dan juga sehat selalu dimanapun ada berada. Jumpa lagi dalam Q&A kali ini. Langsung saja kali ini saya akan menghadirkan bintang tamu. Yang merupakan seorang politisi yang duduk di bangku senayan Komisi 3. Sosok yang bercita-cita sebagai presiden ini juga gemar koleksi kendaraan mewah. Sehingga tidak heran. Ia dijuluki Sultan dari Tanjung Priok. Inilah Q&A bersama saya Johana Margareta. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Langsung saja kita undang bintang tamu kita kali ini. Kita sambut Ahmad Sahroni. Halo Bang Roni. Apa kabar? Bang Roni. Bagi tipsnya. Yang pertama sibuk apa sekarang? Sibuk UNA. Oh sibuk UNA. Oh gitu. Terus banyak orang bilang gitu kan. Bang Roni tips glowingnya apa sih? Bisa pernah ingat itu apa gitu ya. Kalau gak salah. Budak, budak, budak. Budak, budak. Budak gatel, budak gatel. Budak gak terkait dengan hari rapi yang sedunia. Jadi ini 2024 juga sibuk gak? Pasti. Dibalik layar sibuk ya? Pasti. Oke siap ya nanti dikulik-kulik oleh para panelis kita. Ini sidang kita. Ini sidang nih. Sidang Q&A malam ini. Siap ya? Oke. Oke, tepuk tangan buat Ahmad Sahroni. Silahkan dulu. Oke, kita punya aturan main. Ada 9 box. Nanti silahkan untuk memilih salah satu box. Di dalamnya akan ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh panelis dan juga mungkin saya. Langsung saja kita mulai box pertama. Pilih nomor berapa? Empat. Empat. Skincare. Nah, ada perbedaan yang cukup signifikan. Kita lihat ya. Bang Roni dulu dan sekarang nih. Nih Bang Roni. Nah, sekarang seperti apa? Emang udah kelihatan pejuang ya? Mungkin Intan. Intan dulu. Ada komen gak? Bang Roni ini kayak cerminan makin tambah umur makin kece ya Bang ya. Rahasianya apa Bang? Sebenarnya mau bersihin gigi, mau bleaching gigi sih ceritanya. Jadi, tanya sama dokternya, dok ada gak behel tapi gak pakai besi? Oh, ada. Nah, dari situlah akhirnya dipasang. Nah, tiba-tiba muka berubah. Nah, dari situlah berkembang karena menjaga ritual untuk diri. Ya, gue melalui perawatan itu. Oh, gituin Bang. Perawatan. Bang Effendi perawatan juga gak? Yang pertama saya tampil malam ini habis-habisan karena tamunya luar biasa. Gak mau kalah ya Bang? Jangan sampai panelis terlalu jauh. Yang pasti dua pertanyaan cepet-cepet sekali. Pertanyaan yang pertama itu pasti menarik. Gimana caranya membuat itu benar-benar bulat gitu? Oh, iya. Jadi ini juga muncul gara-gara waktu itu. Ada sejarahnya. Setiap nyabutin ini. Nyabut, dicabut. Gue taruh nih disini ceritanya nih. Nah, akarnya ini itu obat untuk ditaruh disini gue waktu itu. Gue taruh-taruh aja disini. Sendiri? Sendiri. Nah, itu akhirnya muncul lah nih ceritanya. Jadi gak ada ini dipasang, disulam, gak? Enggak ya. Kira-kira dalam bayangan Bang Saroni lebih mahal mana? Perawatannya skincare-nya Bang Saroni sama intan. Kurang lebih. Mahalan gue kali. Wah! Oke, jadi dalam sebulan itu habis berlangsung untuk menjaga penampilan ala Saroni. Ya, 200 juta kali ya. 200 juta! Wow! Oke, gimana Gian? Tapi yang sepenting itu penampilan untuk Bang Saroni? Karena sering muncul di TV, jadi diundang-undang kan harus penampilan gitu. Bang Rai kenapa langsung kayak kucek-kucek mata gitu? Modalnya beda soalnya. Kalau Kang Maman? Kalau usia 35 kita mungkin. Oh, kalau kita masih 35 kita habis-habisan juga? Habis-habisan. Kalau bisa jadi calon presiden, dong. Aku ingin mendalami itu. Dengan 200 juta tuh Bang Saroni seperti tetap di 2013 ketika usia 35 tahun. Ini ngomong-ngomong 35 kayaknya agak sensitif. Kan di usia itu jadi anggota DPR kan 35 kan? Tahun 2013. 14, 30, kurang 77, 35. Wih, pas bener. Dan terus bertahan di wajah itu. Enggak, sebenarnya gini kan situasional menjaga ritual badan gue sendiri ini sebenarnya satu kebanyakan liat Instagram kali ya. Liat pengen pake ini bagus, pake ini gue bagus gak gitu. Nah itu merawat karena agar kita fit terus sama olahraga gue, golf sama sepeda. Nah menjaga itu sebenarnya. Top, top. Oke, itu pemanasan di awal dengan skincare ala Saroni. Sekarang box nomor berapa yang kedua? Satu. Box nomor satu. Kita buka. Wih, satu langsung senayan. Oke, ngomong-ngomong soal senayan karena tadi Bang Rai belum menyuarakan suaranya di wira Bang Rai yang pertama. Iya, Bung. Jadi saya coba ulek-ulek ya ininya di Mr. Google tentu saja ya. Saya kutip ini, Bung ini kelihatan lebih banyak berbicara tentang keamanan dibandingkan dengan komisi Anda di komisi 3 gitu. Jadi oleh karena itu yang terbayang oleh saya itu kalau gak teliti, Anda di komisi 1 bukan di komisi 3 gitu. Nah ngapa bisa begitu banyak ide tentang polisi, ini, ini, macem-macem. Tapi hampir jarang saya temukan Anda berbicara soal perpajakan, perbankan, keuangan daerah, macem-macem, dan seterusnya. Komisi 3 membawahi satu polisi KPK KUMHAM, Komisi Yudisial, PPATK. Nah, ritual yang gue jalanin adalah ritual bagaimana orang mencari keadilan, yaitu kepolisian pasti. Kenapa? Karena republik ini banyak sekali dinamika, hal-hal terjadi, perkara yang no viral, no justice. Nah, maka itu kita gak bisa hindari. Dan saya menyampaikan itu langsung ke Pak Kapori, tolong bantuan atensinya. Atensinya, kalau saya sudah posting, tolong anak buahnya secara otomatis. Apa yang saya posting, tolong kerjain. Tapi artinya Senayan itu, kalau disebutkan gitu, efektif? Efektif. Efektif ya, cuman kalau saya lihat, Bung, Anda bergerak dari isu ke isu. Tapi tidak dalam rangkaian sistem. Tapi gini, kenapa saya laku ini secara natural? Saya melihat bahwa republik ini memang harus viral dan harus dilakukan. Kalau enggak, ini negara rusak. Nah, tapi ya kenapa harus mengedepankan viral? Gini, kalau ngomong masalah hukum gak diandalkan. Kalau tanpa sosial media, no way. Bohong. Kenapa hukumnya tidak diperbaiki dan dipertajam? Tapi kita harus pastikan bahwa urusan polisi ini lebih rentan, lebih gampang, lebih viral daripada urusan lain. Kan Anda akan capek sekali kalau cara bekerjanya begini gitu. Ini pas itu lapokan. Tapi, bagaimana caranya supaya ini jadi kultur di institusi polisi? Itu yang saya sebut. Karena gini, kalau tanpa pengawasan yang sebenarnya, kita akan dihantui dengan orang per orang yang masing-masing punya pemimpin yang beda-beda di daerah. Karena itu, sosial media penting untuk tetap mengawasi mereka. Agar mereka tidak keluar jalur. Maksudnya ditindak lanjuti ya? Ditindak lanjuti, tapi belum tentu dilakukan di level bawahnya. Itu mesti berantem dulu tuh. Nah, terkadang mereka merasa apa yang dilakukan mereka benar. Belum tentu benar sebenarnya. Tapi kan pandangan ahli hukum selalu mereka-mereka, kan lu gak tahu apa-apa, kan gue tahu yang tahu ini begini, itu begini. Nah, itulah perlunya pengawasan kita di republik ini. Oke, terima kasih. Tadi udah bilang ada invisible hand di KPK. Dewas gak pernah mengatakan tersandung juga karena ada invisible hand juga? Bisa saja. Bisa saja. Bisa saja, ya? Bisa saja. Sayang kalau akhirnya ada dewas, tapi dewasnya tidak punya idealisme untuk... Dan itu terjadi sekarang? Terjadi. Baik, dari box Senayan kita lanjut ke box nomor berapa? Dua. Dua. Kita buka box nomor dua. Ada KPK. Nah, ini yang diharapkan oleh Bang Reng. Silahkan Bang Reng. Jadi, Anda udah mengakui bahwa Anda ikut terlibat dalam proses revisi Undang-Undang KPK. Dengan kinerja, dengan kinerja KPK yang sejauh ini, Anda menurut Anda, Anda mendapatkan tujuan dari revisi itu gak? Sebenarnya, sebenarnya tujuannya dapat ya, pertama pencegahan. Tapi kan situasional terakhir ini kan orang menarasikan ada agenda politik di saat pemilu 2024. Nah, di masyarakat ini merasa bahwa, kenapa ya, kok mesti menteri terkait salah satu partai yang terlibat di situ? Nah, tapi yang pertama adalah revisi Undang-Undang bahwa sekarang di bawah pemerintah, yang dilakukan oleh pimpinan sekarang adalah mereka melakukan penjagaan udah bener, udah berjalan. Tapi kan berjalannya waktu, ada pihak-pihak yang entah siapa melakukan pemakaian KPK untuk menjadi alat, yang katanya menjadi alat. Tapi kan kita gak tahu, semua itu publik yang menilai. Ya, tapi maksud saya kan memang itu kan hasil dari revisi itu, kan menyerahkannya kepada eksekutif. Ya, itu tadi. Kalau menurut Bang Rai sendiri jadinya gimana? Apakah memang sudah terlaksana atau tidak? Awal dahulu, kalau skenario KPK-nya begini, KPK-nya potensial dipergunakan oleh penguasa untuk memukul lawan politik. Sekarang menurut Bang Rai gimana? Revisi yang Undang-Undang terkait dengan apa yang dilakukan KPK? Kan sejak dari awal saya mengatakan ini kekeliruan, nanggota DPR, kan? Dan akibatnya sekarang Anda mengalaminya. Oke, berilah kekuasaan kepada kita untuk kita lakukan revisi Undang-Undang selanjutnya. Sebelum Anda ke situ itu Anda, itu artinya kan Anda mengrevisi apa yang sudah Anda revisi. Anda akui dulu bahwa ini salah. Tidak selalu mulus salah, tapi kan dalam perlakuan orang-perorangan tidak bersamaan dengan Undang-Undang. Karena sejak dari awal sudah kita ingatkan. Kalau dewasa bilangnya... Kan kita patokannya dewasa aja. Ini menarik loh. Kalau dewasa bilang nggak ada, nggak apa-apa. Saya penasaran, Bang Roni, sekarang itu KPK itu sebenarnya benar-benar dibutuhkan atau tidak? Ya, dibutuhkan di Republik ini iya. Tapi? Tapi kan harus pada kompromi bagaimana melakukan kinerjanya untuk Republik ini. Kalau menurut Anda lebih banyak faedah atau mudorotnya? Sekarang, faedahnya belum ada ya. Faedahnya belum ada? Kalau faedahnya belum ada, kenapa dipertahankan? Bang Nge, silahkan. Intan dong, intan. Kan kalau Bang Soroni bilang faedahnya belum ada, kenapa dipertahankan sampai saat ini? Kan kita bukan presiden, ya. Kalau presidennya kita bilang bubarin aja sekarang. Berarti Bang Soroni setuju, ya. Kalau saya presidennya, loh. Kalau akhirnya banyak ruang lingkup penjadian. Bukan soal itu presiden, soal menurut Anda tadi mengatakan ini udah kurang bermanfaat. Lalu kalau kurang bermanfaat, ya membubarkannya itu presiden. Tapi Anda setuju nggak ini dibubarkan? Ya itu tadi, kalau manfaatnya belum ada dan selalu mengatakan, kan kita bilang tadi, dewasnya aja selalu bilang nggak pernah salah. Oke, Bian. Dengan segala konflik yang terjadi, kita belum lihat nih. KPK ini datang ke Senayan, ke Komisi Bang Soroni, dipanggil, belum ada nih. Oh, dipanggil, bukan datang. Datang, dipanggil. Dipanggil dulu baru datang. Udah dong, kalau terkait dengan, ini kan masa resa sekarang. Sebelumnya, mereka udah dipanggil. Setiap masa sidang, pasti kita panggil semua mitra kerja. Apa penjelasan dari mereka? Penjelasan mereka setiap apa yang kita tanya tentang perkara, mana aja yang tersangkut, isu. Mereka selalu mengatakan bahwa kita sudah menyelamatkan uang negara dengan cara penjagaan gana gini, gana gini. Itu yang dilakukan, itu dilaporkan. Jadi mereka datang melaporkan apa yang mereka lakukan untuk menutupi apa yang mereka tidak lakukan. Nah, intinya ketika sedikit ada keraguan tentang KPK, tapi justru ada pimpinan KPK yang minta jabatannya diperpanjang. Sebenarnya perpanjang, kita nggak setuju sebenarnya. Maka itu dari awal kita bilang, ini perpanjangan kalau urgent terkait dengan penyelenggaran pemilu bersamaan, masih nggak apa-apa. Tapi kan ini nggak ada. Pemilunya kan masih tahun depan. Sedangkan harusnya berlakunya Desember habis nih. Ini menarik ya, kalau ngeliat ini kan, gambar Sahruni, si paling sultan. Gagap gitu ya. Tapi kalau ngomong soal KPK, agak pelan-pelan kita nih ya. Agak tenang, pelan-pelan gitu ya. Nah, kembali ke soal revisi dari revisi. Kalau harus dilakukan, salah satunya, belajar dari Georgia misalnya. Di Dewan Pengawas itu ada civil society loh. Ada ICW, Maki, dan lain-lainnya. Apakah itu bisa jadi salah satu jalan keluar? Bisa, kalau dewasnya punya idealisme. Bukan, bukan. Kan ada fakta sekarang ini. Di masa depan, kalau ada revisi terhadap revisi. Untuk kebaikan kan nggak apa-apa. Bisa begitu nggak? Bisa, bisa saja. Jadi di dewas itu ada juga civil society gitu. Sangat bisa. Semua memungkinkan. Iya kan? Tapi Bang Saroni, tadi udah bilang ada invisible hand di KPK. Dewas nggak pernah mengatakan tersandung juga? Karena ada invisible hand juga. Bisa saja. Bisa saja. Bisa saja. Bisa saja. Sayang kalau akhirnya ada dewas, tapi dewasnya tidak punya idealisme untuk... Dan itu terjadi sekarang? Terjadi. Dari 9 partai politik, ada nggak sih siapa yang kemudian bisa menyatukan? Yuk mencapai tujuan bersama. Atau memang yaudah semuanya terserah kepentingan masing-masing. Kasian rakyat dong? Kepentingan masing-masing nggak mungkin. Kepentingan masing-masing bersama duduk. Untuk melakukan apa yang menjadikan kesepakatan. Itu kita duduk sama-sama. Dan sampai sekarang belum membuahkan hasil ya? Sama sekali. Ya kalau dibilang belum membuahkan hasil, kan tidak bisa 100%. Oke. Sekarang kondisinya kita ini dalam rangka pemilu yang agak keras. Yang panasnya luar biasa. Jadi masing-masing udahlah, biarin aja dulu, biarin aja dulu. Satu sama lain musuhan dulu sekarang nih. Oh. Nggak bisa sama sekarang. Nanti setelah pilpres pemenangan siapa, barulah bisa duduk sama-sama. Duduk, ayo kita duduk. Berarti udah susah buat mewakili rakyat ya Bang? Kalau untuk tahun-tahun politiknya ini. Ya karena masing-masing partai mencari ruang rakyat untuk kepentingan partainya masing-masing. Jadi lalu kepada siapa sekarang itu rakyat itu harus bertumpu? Ya kepada penguasa mustinya. Yang ini perlu diralat kalau perlu ya. Bahwa rakyat sekarang harus bergantung pada penguasa? Rakyat pada bergantung pada penguasa sebenarnya tidak. Tapi rakyat menyampaikan aspirasi itu kepada penguasa, iya. Tapi penguasanya kan tidak sendiri ya. Artinya kalau kami ke DPR, nggak terlalu efektif. Karena DPR lagi takut sama penguasa. Tidak takut juga. Nggak, supaya clear loh ini. Tidak ada koordinasi yang masih terputus saja. Oh terputus. Hanya bu. Teknik. Oke terima kasih untuk box kali ini. Itu tadi box KPK ya. Sudah selesai. Semakin panas box selanjutnya. Apakah lebih panas atau adem nih? Tiga dulu dong, baru lima. Oh lima. Ini priuk bos. Ini priuk bos. Karena ini priuk bos, langsung saja saya kasih kepada jagonya. Segian. Yang sama-sama punya kumis ya. Tidak, punya kumis. Kumisnya mirip. Tapi lebih perawatannya lebih mahal. Tapi kalau kita ngomongin priuk bang, benar nggak sih? Priuk itu sekeras itu? Sangat. Sekeras apa sih sebenarnya priuk itu? Mafia di situ. Bandar di situ. Pelaku narkoba di situ. Copet, maling, rampok semua di situ. Itulah Tanjung Priuk. Semua berkumpul di situ. Semua berkumpul di situ. Dan Bang Roni itu sempat juga banyak dituding. Mafia. Ini itu banyak banget. Itu gimana? Memang benar mafia? Memang mafia. Mafia bisnis. Bukan mafia terkait dengan hal yang berbeda. Tapi di kala itu, harga minyak di Indonesia paling murah di dunia. Kita jual ke produk asing, ke kapal asing, itu harganya lumayan mahal. Harga kita beli, harga resmi Pertamina, seribu perak, kita jual Rp3.000-4.000. Waktu dulu itu tidak terlarang? Tidak terlarang. Kalau sekarang? Sekarang, ya. Mana bisa harganya setara. Malah mahalan harga di sini. Yang pertama harga setara sama lebih mahal harga kita ya. Lebih mahal harga kita. Nah, hal-hal bisnis itu yang kita lakukan. Kalau enggak, enggak mungkin. Berapa duit gaji yang enggak ada Rp3? Cuman Rp80.000.000. Perawatan Rp20.000.000, enggak mungkin. Tekor yang mereka. Tekornya Rp10.000.000, ya. Bohong, Rp120.000.000. Oke. Intan, silahkan. Tapi, Bang Rony, aku penasaran. Bang Rony kan ini dulu pernah jadi supir ya. Terus akhirnya sekarang sukses menjadi orang yang paling tajir lah. Nah, dulu itu akses untuk Bang Rony akhirnya bisa mendapatkan akses untuk usaha itu. Punya ide, akses kan otomatis harus ada akses kan Bang. Kalau mau membangun usaha yang sebegitunya sampai ke kapal asing. Itu gimana sih Bang ceritanya? Jadi, waktu itu bos gue itu enggak bisa nyupir. Gue supir di salah satu perusahaan di mana jual beli minyak itu. Jadi, setiap jalan, dia selalu kontak kepada siapa aja. Kan duduknya dia di depan, tidak di belakang. Jadi, setiap komunikasi, dengerin. Nah, pada saat dia mabok-mabokan malam, pulang pagi, ya kerjaannya ya gue yang kerjain. Jadi, dikala dia tidur, enggak bangunin ntar sore, setiap kerja jam 8, kita yang kerjain semua kerjaannya. Saya lah yang berhubungan dengan para pihak klien itu. Makanya, perusahaan yang sekarang masih existing sama gue, minyak, itu perusahaan yang pernah gue kerja jadi supir. Nah, akses itu yang dipakai. Kenapa? Akhirnya orang bingung, gimana cara lu bisa berduit begini? Ya, itu akses tadi. Gara-gara supir tadi, ngerjain kerjaan supir, akhirnya orang klien nyuruh gue untuk, udahlah, perusahaan lu aja yang ambil. Nah, waktu diambil perusahaannya, itu pakai perusahaan orang lain yang memodalin. Itu pun gue kena tipu juga. Udah ngasih ruang untuk kerjaan, gue pelayanan, uang operasional, dijadiin uang hutang. Karena juga masalahnya. Nah, dari situ lah, akhirnya gue punya perusahaan sendiri, dengan nama sendiri, tapi kliennya itu. Mereka percaya lebih kepada gue. Nah, itu yang menarik loh. Di dunia ada anekdot khusus buat itu, Gianluigi ya. Jadi, dia bekerja, Bang Saron ini bekerja siang, ya kan? Karena yang punya perusahaan, tidur. Nah, kalau orang telpon dia dan dia nggak tahu, dia bilang, tunggu, saya tanyakan sama supir saya. Yang sedang tidur, gitu ya. Itu fakta. Yang sedang tidur, kan? Sekarang bos gue itu ngajar di salah satu STM di Celincin. Masih hidup orangnya. Masih hidup. Yang bos gedenya ada di Depok. Masih hidup semua orangnya. Ada satu orang yang untungnya udah meninggal. Karena dia lah orang, untungnya udah meninggal. Karena dia lah orang yang ngusir gue di, lagi duduk di ruang tamu. Di ruang kerja, diusir. Kamu nggak pantas duduk di sini, kamu di luar. Untungnya udah meninggal. Iya, iya, iya. Saya menggaris bawah itu. Saya menggaris bawah kalimat, untung dia sudah meninggal. Begitu dendam ya Bang Saron ini. Dendam, Bang. Sakit hatinya dalam banget. Itu mencederai banget. Makanya sampai hari ini saya, kepada semua orang, mau siapapun. Saya akan menghargai dan respect kepada orang. Kecuali kepada orang yang karena kekayaan orang tuanya, macam-macam. Itu aja gak respect. Tapi kalau mungkin positif thinkingnya tadi adalah, kamu nggak cocok duduk di sini. Kamu duduk di luar. Itu maksudnya di DPR, maksudnya sekarang. Itu positif thinking ya. Tapi terakhir. Ini bisa menjadi pesan buat anak-anak muda di luar sana. Berarti masalah kaya dan miskin itu bukan masalah nasib, tapi masalah mental. Masalah mental. Ada juga masalah keturunan. Kayaknya ini tangguh. Ya, gue sentil aja langsung lah. Menteri Pendidikannya juga harus disentil. Karena mereka menganggap ini hal biasa. Karena menterinya belum pernah jadi orang bawah. Kita lanjut box nomor berapa, Bung Groni? Sembilan. Box nomor sembilan. Kita harus bahagia. Dengan box bercanda, kita mau main cuaks. Oke, ready? Kita berdiri. Berdiri. Membentuk satu barisan. Oh, barisan. Jangan marah. Just kidding. Cuaks. Menghadapi presiden, diam. Menghadapi rakyat, kenceng. Cuaks. Mau ke Q&A, tujuannya bercanda. Ada rerangkuti, jadi ingat 35. Cuaks. Berjuang untuk naik jabatan. Katanya untuk meningkatkan kualitas pengabdian. Ternyata untuk bayar utangan. Cuaks. Dulu ditanya jadi presiden, bilangnya gak mikir. Kok sekarang mengorganisir? Cuaks. Ngakunya main game, tapi ternyata emang gambling. Cuaks. Mau flexing, dana stunting. Cuaks. Wuhu. Silahkan, terima kasih. Oke, baik para panelis dan bintang tamu. Kita buka lagi mystery box selanjutnya nomor berapa. Nomor 8. Nomor 8, kita buka box nomor 8. Pilih box lagi, lanjut. Lanjut, pilih box nomor berapa lanjut. Tujuh. Oke, tujuh. Perubahan. Nah, ini nih. Apa yang dipikirkan oleh seorang Syahroni ketika mendengar kata perubahan? Perubahan itu kan bukan latar belakang karena sekarang aja. Kan banyak perubahan-perubahan lain misalnya. Tapi, ya semua orang pasti ingin perubahan lah. Semua orang ingin perubahan. Nah, kalau Bang Roni sendiri menginginkan perubahan yang seperti apa, Bang? Yang terjadi di Indonesia ini nanti. Perubahan kultur ya. Kultur dan atitude. Kan, tidak semua orang atitudenya sama. Cara komunikasinya sama. Yang sekarang tuh, yang kita sedih adalah kita pengen tidak ada bullying lagi. Anak-anak ini kan pemimpin masa depan bangsanya kita. Kalau dari kecil membiasain dia membullying satu sama lain. Maka dia dewasa. Dia akan lakukan hal yang sama. Nah, terutama, ya gue sentil aja langsung lah. Menteri pendidikannya juga harus disentil. Karena mereka menganggap ini hal biasa. Karena menterinya belum pernah jadi orang bawah. Nah, menteri pendidikan. Ini kan gak pernah jadi orang bawah. Dan gak pernah gede di republik ini. Jadi ya, situasionalnya itu. Dia gak pernah tahu perasaan di bawah. Nah, kalau kita yang pernah jadi gembel, tahu perasaannya. Bahwa ya. Itulah. Bung Effendi, menurut Anda gimana? Iya, sebelum sampai ke sana. Saya tuh, karena judulnya perubahan ya. Yang selalu berubah adalah perubahan. Yang tidak pernah berubah adalah perubahan. Gitu ya. Kira-kira kenapa orang sekarang itu ada yang takut mendengar kata perubahan? Apakah karena kurang tidur? Atau kacang lupa kulitnya? Atau apa gitu? Kata-kata perubahan itu jadi sesuatu yang menakutkan. Bahkan anggota DPR pun kadang-kadang kalau ngomong perubahan itu diubah-ubah itu kalimatnya. Karena perubahan diubah-ubah. Jadi perbaikan. Bukan perubahan. Penyesuaian. Penyesuaian. Yang mana yang mau diperbaiki. Perubahan gitu aja. Tapi kenapa orang takut? Worry. Worry dengan kata perubahan. Ya, mungkin karena yang dilakukan dengan konsep yang ada, mau dirubah. Jadi dia pengen apa yang dia sudah buat, jangan dirubah-ubah. Nah, ada indikasi perubahan itu membuat jadi alergi. Kan dia dulu bilang perubahan juga. Yes. Ya, itu lah kadang premannya maling-teriak maling. Tapi ini fakta. Indonesia yang dilakukan memang begitu. Udah bilang konsepnya perubahan. Tapi udah dirubah, ada lagi orang yang lain pengen perubahan. Itu sebenarnya biasa dalam proses politik. Cuman kan agak worry. Misalnya, ini contoh ya. Hambalang misalnya. Contoh. Yang udah dibuat, tapi akhirnya perubahan pada pemimpin, penguasa baru. Akhirnya didirimin aja tuh. Kenapa contohnya Hambalang ya? Bukannya IKN misalnya. IKN misalnya. Ya, IKN belum jadi. Oh, belum jadi. Enggak, kata perubahan itu seakan-akan ya. Kayak Maman ya. Iya. Takut orang. Yang takut jangan-jangan cuma Bang Ege. Emang Bang Ege takut denger kata perubahan. Kan dulu Bung Sahroni juga ikut dengan menggaungkan namanya, bukan hanya perubahan, tapi revolusi. Revolusi mental kan saat itu istilahnya. Dan Anda ikut bersamanya. Revolusi mental. Yang mental. Revolusi mental yang mental. Saya mau tanyakan beliau ini, sebagai orang yang ikut dahulu menggaungkan revolusi. Ini bukan sekedar perubahan loh. Perubahan itu kan bisa gradual. Tapi kalau revolusi itu cepat. Cepat sekali. Dan memang berubah. Nah, sejauh ini menurut Anda apa yang sudah terjadi dalam aspek mental itu, Dani? Kalau saya buat skor lah dulu, dari 1 sampai 5, perubahan mentalitas bangsa kita ke arah yang Anda inginkan dulu itu di skor berapa? Bukan kita inginkan sebenarnya. Karena Anda bagian dari itu dulu. Para koalisi yang ingin melubahkan. Nah iya, kan Anda bagian dari itu dulu. Sekarang ada di mana kita? Ya, setengah-setengah lah. Dua setengah aja. Lima? Dari 1 sampai 10? Dari 1 sampai 5? Oleh karena itu gak ada perkembangan dong kalau cuma setengah. Ada perkembangan, tapi perkembangannya balik lagi. Harusnya udah angka 4 mundur lagi. Dua setengah. Jadi pernah 4, pernah naik. Kasih satu contoh saja yang Anda sebut mundur itu di mana? Ya, mundur karena birokrasi. Yang harusnya percepatan birokrasi, komunikasi di antara elit. Baik, sekarang enggak. Kan para elit semua lagi pada... Kalau dinasti politik yang marah seperti sekarang, Ini menurut Anda kita sedang maju atau kita sedang mundur? Kita mundur. Mundur. Sayang. Walaupun itu sah-sah saja. Dinasti yang dilakukan. Boleh-boleh aja selama dia punya kompetensi kuat. Kapabilitas hebat. Enggak ada masalah. Harus cepat-cepat kami garis bawahi. Rasanya kita sama-sama. Dinasti itu di beberapa tempat boleh. Asal tidak ada privilege. Jadi artinya semua yang lain boleh. Yes. Berarti Anda setuju bahwa harusnya tidak ada presidensial threshold ya? Itu enggak. Beba. Gitu enggak? Harus ada. Harus ada. Harus ada. Harus ada. Ya malah minta lebih banyak. Harus ada. Harus ada. Enggak bisa. Kalau enggak ada PT, berat. Karena? Kita ruang terbuka. Seanak-anak kan semua orang mau masuk. Loh kan berarti semua yang dibawa keharusan usia berapa gitu, Semua bisa gitu. Tua-tua, muda-tua, tua-muda, muda-muda. Bisa. Mungkin itu item spesifik yang memang ada. Spesifik nantinya ya. Tapi bagus nih kita tahu. Ini wujud soal perubahan. Anda mau berubah 40 ke 17, yang 70 ke yang non batasan di usia maksimal ke 70. Mana pilihannya? Harusnya dua-duanya. Ya sih. Dibatas di bawah, dibatas di atas. Ada batas di bawah, ada batas di atas. Enggak bisa dong. Batas di bawah doang. Kalau ternyata di bawah, kalau di bawahnya ini mau diubah, Anda mau mintanya 35, 25, atau 17 sekalian. Di mana orang punya hak pilih, sekaligus hak dipilih. Itu bisa terjadi. Bukan, pilihan Anda yang mana? Paling di bawah. Enggak. Setaranya orang di umur 35 ke atas, yang punya pengalaman yang cukup, yang baik, yang bagus, masih oke. Jadi sesuai ya? Boleh 35 asal memiliki pengalaman? Iya. Pengalaman yang 35 itu punya pengalaman juga. Boleh juga. Gini, saya tuh penasaran, kenapa harus 35? Kenapa enggak 25, 30 itu aja sih? Iya kan? Kenapa enggak 34,5? Apalagi gen milenial sekarang, jangan lupa teman-teman semuanya ya. Sekarang, anak-anak zaman sekarang, umur 20, 25 aja sudah banyak sekali pengalaman dan berkompeten. Jadi sebenarnya usia juga tidak menjadi jaminan pengalaman itu, Bang Roni. Tapi kenapa harus 35? Nah, itu kan sangat-sangat. Karena 35. Kalau saya berharap 33. Kenapa? Saya biasanya sikirnya 33. Kenapa bukan 39 misalnya ya? Oke, baik. Terima kasih untuk pos ini. Siapa yang menjamin 575 anggota DPR beserta menteri yang sekarang ini aman? Enggak ada yang jamin. Semuanya enggak aman. Semuanya bisa terjerat hukum. Karena semuanya enggak ada yang benar. Oke, kita masih ingin bermain angka. Pilih box angka nomor berapa? Berani. Tinggal 2 berarti ya? Ya. Ya, karena angka 3 komis 3 ya terakhir aja lah, angka 6 aja. 6 ya? Oke, kita buka. 3 tambah 3. 2004. Belum lolos dari masalah 2004, Bu Roni. Oke, silahkan teman-teman penasaran? Pertanyaan pertamanya adalah apakah Anda masih mencelekkan diri atau tidak? Ya, ini tuh 2004 kan? Nah, itu pertanyaan pertanyaan. Sudah, sudah. Masih didapil yang sama. Sudah DCT? Masih. Ya, masih didapil yang sama. Kalau boleh tahu, sebetulnya saya tadi saya ingin tanyakan. Menurut Anda siapa penyumbang terbesar suara Anda di dalam setiap pemilihan ini? Masyarakat Jakarta Utara? Ya, iya. Backgroundnya apa? Profesinya enggak bisa dideteksi ya. Tapi kebanyakan ibu-ibu. Fensa ibu-ibu. Nah, ini ada hubungan dengan perawatan kalau itu ya. Karena perawatan. Anda pakai politik uang enggak? Politik uang enggak. Tapi operasional. Untuk menjadi seorang politisi wajib. Kalau enggak, enggak mungkin lah. Ya, iya. Sorry. Punya uang aja, maju sebagai caleg, belum tentu lolos. Apalagi enggak punya duit. Makin enggak lolos pasti. Punya duit aja belum tentu lolos. Gimana tanggapan Bung Rodi ketika ada tokoh yang menyampaikan, enggak apa-apa, terima aja uangnya, itu juga uang rakyat, tapi memilihnya sesuai hati kalian. Itu menurut Anda gimana? Saya sering malah menyampaikan kepada masyarakat, siapapun yang masuk ke dah ini, jangan pernah ditolak. Amplopnya juga jangan pernah ditolak. Karena mereka mencoba untuk mendekatkan diri dan dipilih, itunya haknya mereka. Tapi jangan pernah menolak orang-orang yang datang beserta amplop dan sembahkonya. Menurut Anda, Anda dipilih karena ide, kerja, prestasi Anda, atau karena uang transport yang Anda sebutkan itu tadi? Tidak semua uang menjadikan bagian untuk mereka memilih kita. Setiap kompetisi dengan cara yang sama atau ada yang... Dengan cara yang sama, mungkin lebih ringan untuk tidak memperkenalkan diri lebih jauh. Oke. Karena mereka sudah kenal. Sudah kenal. Nah, yang awal ini seperti apa ya ngelakuinnya? Awal susah. Susah banget. Ada prosesnya ya? Ada prosesnya. Enggak tiba-tiba jadi ketua partai kan? Enggak. Silahkan, Intan. Mbak Roni, Mbak Roni ngerasa bakalan aman sampai kepemilihan enggak nanti? Karena kan sekarang kayaknya lagi jaman banget kan ya? Bangnya kayak saling jegal, kasus hukum, dan lain-lain gitu. Kalau Mbak Roninya sudah aman kan, contohnya DCT. Oke, siapa yang menjamin 575 anggota DPR beserta menteri yang sekarang ini aman? Enggak ada yang jamin. Oke. Semuanya enggak aman. Semuanya bisa terjerat hukum. Karena semuanya enggak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Semuanya enggak ada yang benar. Pelan-pelan banget. Oke, kita pelan-pelan. Kalau saya tuh agak suka tenang-tenang, mencerap yang begini. Iya, iya. Semuanya enggak ada yang benar. Kenapa bisa begitu? Yang enggak ada yang memastikan kita benar, enggak ada. Saya masih tertarik dengan perubahan tadi. Saya berharap wakil-wakil saya mampu keresahannya terwujudkan. Tadi Bang Saro ini sama dengan saya. Ini Menteri Pendidikan kita kan begini-gini aja nih. Bahkan peta jalan pendidikan belum ada kan. Tapi kok enggak pernah bisa di reshuffle ya? Itu tadi invisible hand. Sementara isu untuk dia diganti itu sering. Berkali-kali. Terus menerus. Tapi bertahan terus. Bertahan. Dan lu apa harapan saya yang bisa berikan kepada anggota DPR kalau ada Menteri dengan kualitas. Masalahnya Menterinya bukan dipilih DPR. Menterinya dipilih Presiden. Jadi yang bertanggung jawab adalah Presiden. Dan DPR pun tidak bisa berbuat apa-apa. Enggak bisa. Tapi menarik maksudnya Menteri Pendidikan kita dibikin sistem, dikasih bintang ya. Kayak aplikasi yang dia bikin kan. Boleh ide-nya benar-benar. Menteri Pendidikan, tolong ya bintang limanya. Enggak satu. Enggak minimal yang akan datang Menteri Pendidikan yang dari low level lah. Yang tahu perasaan di bawah. Jadi benar memaknai bahwa pendidikan ini di Republik ini bukan hanya pendidikan luar negeri. Pendidikan dalam negeri lah. Minimal itu. Tapi kan bisa melakukan itu, kalau Anda menang Pilpres. Saya masih melihat bisa menang Pilpres kalau dua putaran. Karena perpisahan Pak Jokowi dengan Pak Surya Palu ini bisa bersatu lagi ketika dua putaran. Sangat, sangat. Sangat bisa kan? Tapi kalau dua putaran saya pastikan bisa masuk. Nah itu ya. Nah ini. Menarik dia langsung. Ini bukan belak-belakan. Plak-plakan. Belum yakin tapi dua putaran pasti. Itu hitung-hitungannya bagaimana ya? Itulah bedanya anak periuk bos. Oke lanjut, kita buka box terakhir. Yes. Komisi tiga, nomor tiga. Mimpi jadi presiden. Mimpi presiden. Yes. Sejak kapan bercita-cita pengen jadi presiden? Sejak dulu. Sejak dulu. Kapan? Ya dulu, sejak dulu lah. Sejak gambel lah. Dari kecil? Kalau kira-kira jadi presiden sekarang. Siapa yang kira-kira cocok jadi Menteri Presiden? Efeni Gojali. Efeni Gazali. Silahkan dong Efeni. Itu termasuk cuak. Bang Ray, bang Ray. Komentarnya juga. Saya bisa memahami Bung Sahroni itu bermimpi. Karena betapapun Bung Sahroni itu si paling zultan. Tapi sistem ini gak memungkinkan dia ikut terlibat di dalam. Dia bukan darah biru politisi. Bapaknya gak pernah jadi presiden. Oh jadi maksudnya Bang Ray, bapaknya presiden, anaknya bisa jadi? Dengan mudah kalau sekarang ini kan. Dua hari aja jadi ketua partai bisa. Itu lah namanya manusia. Kedua, dia sendiri membuat sistem ini ribet. Kita minta usia 17, dia gak setuju. Kita minta parliamentary threshold, dia setuju. Ya Anda menciptakan memang jadi presiden itu mimpi bagi Anda gitu loh. Bukan sesuatu yang jadi kenyataan. Persis seperti posternya ya? Iya, persis seperti mimpi. Dan kalau Anda sendiri bermimpi, padahal si paling zultan menjadi calon presiden ini. Apalagi kami-kami ini. Modal kagak ada, orang tua gak dikenal sebagai apa ya kan kira-kira gitu ya. Biaya pengawatan lah kan susah. Gak punya pengalaman kalau ada perseratan pengalaman loh itu. Oleh karena itu, simpel lah mimpi itu. Dan saya akan bergabung bersama mimpi-mimpi Anda jadi calon presiden itu. Kecuali sama-sama mau kita rubah sesuai dengan tema perubahan. Begitu orang sudah punya hak pilih, boleh dipilih. Tidak ada namanya presidential threshold, tidak ada namanya parliamentary threshold, tidak boleh ada dinasti politik. Kalau itu, mimpi dapat kita wujudkan. Ini kayak calon caleg nih. Cocok nih. Saya agak berbeda sedikit. Dinasti boleh aja, cuma semua setara. Jadi dinasti bisa berhadapan dengan orang-orang hebat. Tapi kalau dinasti tidak berhadapan dengan orang-orang hebat, cuma dia sendiri, udah pasti menang ya ya? Cuak! Yang menjadikan Bu Roni dari nol sampai sekarang, menjadi orang yang tangguh di setiap proses perjalanan hidup itu, siapa sih orang di balik layar yang paling berjasa? Menjadikan seorang 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 Roni sampai sekarang. Emak saya. Ibu. Kami punya foto ibu ndak, boleh ditampilkan teman-teman? Apa makna ibu? Sampai hari ini, saya belum pernah ketemu seorang sosok ayah. Sampai hari ini. Karena waktu lahir, udah ditinggalin. Dan setiap tanya sama emak, babi gue mana, gak pernah dia mau kasih tau. Ya udah gak perlu. Lo gak ada bapak lo aja bisa gede begini. Jadi lo jangan tanya-tanya dia. Sampai hari ini gue belum pernah tau bapak gue. Bentuknya putih, kayak hitam, kayak ganteng, kayak jelek, gak pernah tau. Apa pesan dari ibu pelajaran yang selalu beliau tekankan kepada seorang Saroni? Dari kecil sampai dengan sekarang yang menjadi pegangan. Pesan dari emak sama nenek, karena gue gede sama marhum nenek. Biar jelek, miskin, tapi minimal punya ahlak. Nah, tiga item ini lah yang gue selalu pegang sampai hari ini. Itulah semua orang harus punya. Ada video yang satu ini. Semoga hari ini acara papi berjalan lancar. Terus jangan lupa sampai rumah makan, mana-mana? Pisang goreng, pakai kopi, sama ubi goreng sekalian papi. Semoga papi selalu bisa memberikan manfaat. Banyak bukan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk masyarakat luas. Dan jadi pemimpin yang amanah. Pulang selalu sehat dan selamat. Tiga kata buat adegan itu. Tiga kata buat adegan itu. I love you. I love you. Oke, tentangan. Boleh gak Kak Maman closing statement? Saya masih mendukung Bang Ray bahwa Tuhan itu menyediakan sesuatu yang mencengangkan kalau kita memperjuangkan mimpi kita. Dan salah satu mimpi untuk jadi presiden itu adalah gak ada presidensial threshold. Dan harus diperjuangkan oleh Sahroni. Terima kasih dan mudah-mudahan saya bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Dan doain saya beneran jadi presiden yang akan datang. Kita lakuin apa yang kita harus lakuin. Kita lupain kita ya Bang. Ada pesan gak mungkin buat generasi muda di luar sana? Buat generasi muda jangan pernah tidak bermimpi. Karena mimpi adalah bagian dari doa. Dan tentunya jangan pernah bersakit hati. Dan jangan pernah menerima fitnah itu adalah bagian dari sikap yang keji. Tapi itulah cobaan. Ikhlas, jangan jahatin orang lain. Dan selalu sabar. Ya Pak Bersa, terima kasih di Q&A. Dan jangan lupa ya, saksikan Q&A di episode-episode selanjutnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan berjawatan. Takdir memang tak bisa diubah. Tapi nasib ada di tangan kita. Dari supir hingga tajir melintir bukan soal mudah. Semua butuh kerja keras penuh susah payah. Jadi pengusaha, politisi, wakil rakyat dijalani oleh Sahroni. Sultan Priuk ditakuti preman karena dibilang pemberani. Semoga ya, semangat perubahan menuju hidup yang terus lebih baik terus ditanamkan. Karena sekarang rakyat sudah kadung menaruh harapan pada sosok si paling sultan. Jangan sampai ujung-ujungnya rakyat jadi korban syahwat uang dan jabatan para anggota dewan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.